Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang seputar Ramadan tentunya Yaitu amplop lebaran Ini adalah desain sebelumnya Kita konversikan menjadi amplop lebaran Seluruhnya nanti kita akan baikan dalam format CSPSD dan juga CDR Stay tuned di channel ini kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman sebelumnya Kita sudah siapkan Disini ada dua folder Dari setiap folder Itu ada satu untuk CDR Dan nanti kita akan siapkan untuk filenya dalam bentuk RAR Jadi kalau di download Mohon teman-teman nanti bentuknya di winrar dulu ya Atau di ekstrak dulu nanti Sementara itu untuk PSD ada 7 file Jadi seluruhnya ada 7 file yang akan kita bagikan Oke kita coba dibuka dulu Di open saja Teman-teman Disini untuk amplop lebarannya Jadi kita menggunakan ukuran yang standar ya Yaitu ukurannya Kalau di konversikan ke milimeter adalah 162 mm x 81 Atau kalau kita buat di cm yaitu 16,21 x 8,1 cm Nanti teman-teman ini bisa di konversikan lagi balang kari menggunakan amplop yang lain Atau ukuran yang lain Nanti bisa di crop aja seperti itu Oke Disini teman-teman Pada setiap amplop ya dibagi jadi dua bagian Pertama untuk bagian keluarga besarnya ya Selanjutnya ada bagian ini amplop ditujukan untuk siapa Tentu isinya nanti cuan atau angpau ya Nah disini teman-teman Kalau yang tadi diatasnya keluarga besar SMK Singaparnam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Kalau disini di bawah ya Ada Riana Alim Nurdin dan keluarga Mohon maaf lahir dan batin dan lain-lain Itu seputar informasi yang akan dimasukkan Tentu teman-teman disini untuk filenya editable ya Jadi tinggal diungroup aja Nanti seperti itu Setelah diungroup Ini ada SMK Singaparnamnya Lihat aja jadi tinggal diganti aja Ya keluarga besar Haji Sobur misalkan Mengucapkan Nah seperti itu ya Nanti bisa disesuaikan saja Oke selanjutnya Untuk template-template yang lain Sama ini bentuknya Jadi masih Lebar layer-layer ya Seperti yang teman-teman lihat Tentu ini sangat-sangat sederhana sekali Karena tidak ada hal yang perlu diubah ya Karena temanya fokus tentang Hari Raya Idul Fitri 1443 Seperti itu Sedikit informasi bahwa Di bagian area atas itu Dikasih space ya Karena nanti di amplop itu kan ada lipatan ya Yang nanti ada Lemnya Nah maka Disini kita dikasih space-nya Sesuai seperti Thumbnail yang teman-teman lihat Di akun Youtube saya Seperti itu ya Itu mungkin Kalau ingin mengubah warna Teman-teman Mudah sekali ya Kita masuk aja Pada group Ungroup layer ini Lalu tinggal kita Siapkan Disini Untuk Hue saturation-nya ya Kita pilih aja Terus ada Hue saturation Jadi ini tinggal geser-geser aja Teman-teman Barangkali Warnanya ingin berbeda Atau ingin disesuaikan Dengan Temanya Masing-masing Seperti itu Kayak itu Untuk di PSD selanjutnya Untuk Di Corel Draw Lain Corel Draw Lain lagi PSD Disini Corel Draw Tentu masih editable Tapi ada Beberapa Opsi yang Memang kita Berhalangan Atau terkendala Untuk membuatnya menjadi Factor Di antaranya adalah Object-object Seperti ini ya Pattern Teman-teman Ini untuk Object pattern-nya Kalau yang ini Masih Dalam bentuk Factor Pattern Kalau yang ini Bentuknya Sudah dalam bentuk Image Teman-teman Dalam bentuk PNG Karena kita Berhalangan Untuk membuatnya Seperti yang ini Insya Allah Sisanya Semuanya adalah Full Factor Jadi ini oleh Teman-teman Masih bisa Diubah Dan masih bisa Disesuaikan Dengan Keinginan Masing-masing Oke Untuk Font Disini Teman-teman Nanti tinggal Dimasukkan Aja ya Kebetulan Setelah kita Konversikan Menjadi CDR Itu Text-nya Menghilang Jadi nanti Tinggal Ditambahkan Aja Mudah ya Tinggal Dimasukkan Kesini Minel Aydin Sesuai Seperti yang Thumbnail Kita Bagikan Jadi ini Untuk Background-nya Sudah Sesuai Thumbnail Tinggal Sedikit Aja Untuk Sponsor Atau Misalkan Keluarga Besar Dan Lain-lain Oke Itu dulu Teman-teman Jangan lupa Di-download Kita Akan Menghadapi Lebaran Beberapa Hari Terakhir Lagi Terima kasih Selam Belajar Nasiacena Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton